Yes, Sport Lovers, kurang meningkatkan kualitas gerakan dasar Akademi Seni Beladiri Karate Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan, begelar gas huku, serta penurunan Q kepada ratusan karateka perguruan ASKI KALSEL. Ujian tingkatan di bawah pengawasan Dewan Guru ASKI Pusat, Ucok Marisi dan Nanang Karyansyah. Ratusan karateka dari perguruan ASKI KALSEL mengikuti gas huku, serta ujian penurunan Q akhir pekan tadi. Kegiatan di Komplek Lanut Syamsudinor Banjar Baru ini, untuk meningkatkan kualitas gerakan serta teknik para Kohai dan Yudansyah, atau karateka Sabok Hitam. Latihan gabungan serta ujian tingkatan di bawah pengawasan Dewan Guru ASKI Pusat, Ucok Marisi dan Nanang Karyansyah. Menurut Ketua Harian ASKI KALSEL, Johan Syah Muflis, kegiatan ini tidak hanya penyeragaman gerakan dasar, tetapi membentuk karakter pribadi sesuai sumpah karate. ASKI ini adalah semua akademi, yang membutuhkan karakter manusia, sehingga berbubi luhur, sempat santu, dan menghargai bersama. Prestasi memang tujuan, tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa prestasi itu juga dibaringnya dengan jiwa karateka yang berbubi luhur, yang mempunyai karakter, yang menghargai semua, baik itu sesama manusia, sesama perguruan, dan yang lebih besar lagi adalah bersama warga negara Indonesia, itu harapannya. Ketua Induk Olahraga Beladiri Karate, Kalimantan Selatan, Johan Supit, yang memantau kegiatan berharap, karateka lebih mengutamakan kualitas gerakan ketimbang mengejar kiw atau tingkatan. Tingkatan-tingkatan yang dilakukan oleh karate, mulai dari sabuk dasar sampai ke tingkat yang lebih tinggi, karena tingkatan itu kan tidak bisa dikasih begitu saja, karena tingkatan itu harus didapat dengan susah payah. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga ASKII ke depan lebih baik lagi, dan sanggup membawa nama harum Korki Kalsel khususnya. Selain metode latihan yang tak lagi seragam, menurunnya mental serta karakter pantang menyerah dari atlet jadi penyebab kalsel puasa prestasi di cabang karate. Ditambah organisasi yang selalu berkonflik kepentingan makin menjauhkan kesuksesan juara. Dari Banjarbaru, Suhardian, Ainus melaporkan.